Halo semuanya, bertemu lagi dengan Mr. Julius pada video kali ini Pada kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran yang sudah kita bahas selama 2 minggu berturut-turut Yaitu Sodom dan Gomorrah Yang diambil dari kejadian pasal 18 ayat 16-20 dan kejadian 19 ayat 1-29 Dan jangan lupa untuk ayat hafalan kita dari Roma 3 ayat 23 Yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Nah anak-anak semua kita sudah tahu bahwa pembelajaran kita ini adalah tentang dosa Dan manusia berdosa membutuhkan juru selamat yaitu Yesus Kristus Nah kita kan sudah bahas mengapa sih hanya orang-orang Sodom Gomorrah yang diberikan penghukuman berupa hujan, belerang, dan api Ya karena kita sudah bahas yaitu karena orang-orang Sodom Gomorrah bukan karena melakukan dosa besar atau kecil Tetapi kita bisa lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Bahkan ketika dua malaikat Tuhan datang untuk menjemput lot Mereka juga tidak ada perdobatan Mereka justru hendak menganiaya dua malaikat Tuhan ini Dan waktu Abraham berdoa bagi kota Sodom Gomorrah Katanya apa? Paling tidak sepuluh orang saja orang benar Maka tolong jangan dibinasakan Tetapi apa yang terjadi? Kita dapat melihat di dalam kisah Sodom Gomorrah Hanya empat orang yang ditarik keluar oleh malaikat Tuhan Dua mantu dari lot pun tidak mau mengikuti Dan mereka menganggap hanya sebagai olok-olok saja Jadi kita bisa lihat tidak sampai sepuluh Bahkan lima pun tidak sampai Dan di akhir cerita kita juga dapat melihat Dari empat orang hanya tersisa yaitu tiga orang Ya mengapa tiga orang? Karena satu orang yaitu istri lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang karam Padahal dua malaikat Tuhan itu sudah memberitahu Bahwa ketika mereka melarikan diri Janganlah mereka menoleh ke belakang Mungkin istri lot pada waktu itu penasaran Dengan hukuman apa yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang Sodom Gomorrah Tetapi apapun alasannya Tetap bahwa tidak boleh menoleh ke belakang Dari hal ini kita dapat belajar dari kisah Sodom Gomorrah Bahwa begitu mengerikannya akan akibat daripada dosa Begitu mengerikannya akibat dari tidak mau bertobat Orang-orang Sodom Gomorrah pada akhirnya dihukum Dengan diberikan hujan, api, dan belerang Mengapa? Seperti yang tadi kita bahas Bahwa mereka tidak ada hati yang takut akan Tuhan Bahkan dikatakan sangat berat dosanya Ini berarti tidak ada keinginan untuk bertobat Padahal mungkin pada waktu itu seandainya Jika mereka mau bertobat Tentu mereka tidak akan dibumi hanguskan Ya, belajar dari bagian ini Kita tidak boleh main-main tentang dosa Karena dosa tetaplah dosa Dan ketika kita tidak mempunyai hati yang mau bertobat Hati yang tidak mau diajar Maka kelamaan-kelamaan kita akan menjadi kebal dengan dosa Dan bisa saja kita menjadi seperti orang-orang di Sodom Gomorrah Marilah kita terus menjaga diri kita Supaya kita tetap waspada terhadap dosa Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa Sengaja maupun tidak sengaja Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan Dan biarlah kita kembali kepada sikap kita yang seharusnya Seperti sesuai dengan perintah Tuhan Biarlah firman Tuhan dan pembelajaran yang kita bahas pada kali ini Sungguh memberkati setiap kita Dan menjadi saksi bagi orang-orang di tengah-tengah yang ada di lingkungan kita Dan kita terus menjadi orang-orang yang terus berdoa selama pandemik ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton